Saya tuh sepenting aku penyebut gaya halal, orang rusuhi tangkotemaru, orang nyolong gitu. Jadi meskipun mau ada orang bicara apa gitu, alah angin lalu gitu lah mas. Bantu, gak apa-apa mas saya tuh pernah dulu diolong, oh eleng-eleng matan babu gitu, pernah juga. Ada, gak apa-apa lah ngopon, jadi babu, jadi babu nyolong. Jadi pembantu ngajak anak saya yang kecil itu, majikan saya namanya dulu Cik Mbe, yang ngajarin saya bikin bawang goreng, kan majikan saya seneng banget bawang goreng mas. Saya sering dibikin, suruh bikin itu, dulu saya masih bawa anak itu juga ikut Cik Mbe itu, anak saya, susunya, semuanya Cik Mbe. Semoga masih panjang umur ya Cik. Dulu, ibunya tuh baik banget. Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum, nama saya Ibu Sulis Tiorini, atau Ibu Sumardi. Saya mempunyai usaha berambang goreng, atau bawang merah goreng, yang beralamatkan di Madigondo, RT4 RW4, Grogol, Sukarjo. Ini bahan bakunya mas, bahan bakunya kita pakai yang apa, kita tuh pakainya yang bawang pilihan mas. Jadi nggak ada berambang-berambang, campurnya gitu nggak ada. Kita semua seperti super, pilihan semua mas. Ini kalau sehari datang berapa keusahaan, setiap hari ini? Ini biasanya sehari datang itu 9 kuintal sampai 1 ton. Sampai 1 ton ya? Dua hari sekali, kalau yang sini. Soalnya ini kan khusus untuk yang di Solo, untuk yang produksi di sini, beda sama yang di Tawang Mangu. Dulunya itu saya jadi pembantu di Jakarta. Itu 9 tahun yang lalu deh mas. 9 tahun yang lalu saya jadi pembantu di Jakarta, ngajak anak saya yang paling kecil. Anak saya itu masih umur 4 tahun, tak bawa ke Jakarta. Terus anak saya yang nomor 2, itu kan dia istimewa. Lama-lama saya di Jakarta itu ya memang nyaman, gajinya lumayan, apa-apa ditanggung sama bos saya. Tapi di satu sisi, anak saya yang pertama itu kan jarang sekolah ya mas. Apalagi anak saya dengan kondisi seperti itu, makanya saya putuskan untuk balik ke Solo. Nah, suami saya kan itu jualan sayur. Tak saya bikin berambang goreng, bikin sambal pecel, bikin galantin juga. Ya, itu guru-guru anak saya itu pada suka sama berambang gorengnya. Terus disuruh bikinin satu toples, satu toples gitu kok laku gitu. Dulunya pertama cuma 2 kilo, itu tak kupas sendiri, tak potong sendiri manual pakai tangan dirajang satu-satu gitu pakai cutter sampai kukunya itu habis hitam-hitam. Kalau yang udah lengganan saya sejak lama itu pasti tahu kuku saya tuh yang ini jempol ini hitam kayak gini itu pasti tinggal separuh. Tidak ada kukunya karena habis kena cutter. Padahal sampai malam hari itu ngupas berambang itu sampai dibawa tidur. Jadi mau tidur tuh bawanya berambang buat dikupas. Nanti bangun tidur, kutuk-kutuk itu anak-anak masih tidur udah ngerajang berambang dulu. Dapat segera satu gorengan, dua gorengan gitu, Alhamdulillah. Itu sebelum berangkat sekolah anak-anak diajak setor dulu. Tukang-tukang sayur gitu, rencengnya 10 ribuan gitu, dititip-titipin tukang sayur, habis dititipin gitu. Ngantara anak sekolah, anak sekolah, anak udah nyampe sekolahan, aku pulang. Pulang bikin lagi di rumah gitu, bungkusin lagi, jempol anak, setelah jempol anak baru dikelilingkan gitu. Jadi kita tuh semua masih manual, dikupasnya juga manual. Ini sampai, kupasnya sampai kayak gini mas, sampai bersih kayak gini. Bersih seperti ini, bersih seperti ini. Iya, jadi memang kita yang jualnya itu jual daging berambang. Bukan jual kulit berambang ya. Seperti ini, jadi satu-satu sampai bersih seperti ini. Seperti ini mas. Setelah dikupas tadi, terus diiris satu-satu, dipotong satu-satu kayak gini, manual semua. Ini proses pengirisan juga manual ya bu ya? Iya, manual semua jadinya seperti ini mas. Jadinya rapi kayak gini. Jadinya rapi. Saya itu bikinnya kan memang asli, tanpa campuran, tanpa tepung, tanpa apapun ya. Jadi pure berambang-gurung yang asli. Jadi yang saya titip-titipkan di warung-warung itu, meskipun banyak saingannya, tetap punya saya yang habis. Jarang, enggak pernah ada retur-retur gitu, enggak pernah. Itu air garam. Air dikasih garam, terus berambangnya dimasukin gitu, diaduk-aduk. Berapa lama bu? Enggak cuma gitu, terus ditiriskan. Jadi diaduk apa bu? Itu biar ada rasanya asin aja mas. Awalnya itu kan cuma pakai plastik ditenteng gitu, dua plastik, dua plastik gitu. Lama-lama kan banyak ya. Terus bawanya gimana? Saya pernah ingat tuh pakai sepeda motor smash. Itu saya bisa bawa sampai 50 toples. Jadi kakinya begagah gitu. Sampai ya Allah. Terus habis itu bawa itu dulu. Belum punya bronjong. Belum punya bronjong, pakainya itu keranjang cucian. Panjang cucian tuh diiket di jok belakang motor smash itu. Kalau ada polisi tidur, gledak, ambruk saja tuh semua. Biar enggak bisa dijual, bawa pulang lagi. Habis gitu, dapat untung-dapat untung, bisa kebeli bronjong. Terus kalau supply-nya dari mana? Supply-nya biasanya saya tuh ngambil dari pasar. Ada yang namanya, yang pertama supplier saya itu namanya Bu Heru. Bu Heru dari Belumbang Tawang Mangu. Terima kasih, Bu Heru. Dulu saya belum punya modal. Saya dihutangi berambang. Mesti aku nalis, Tomas. Dulu Bu Heru yang... Saya tuh dulu ke Bu Heru itu pertama cuma 20 kilo. Suami saya itu naik 25 kilo itu naik motor smash dari sini. Dari Solo ke Tawang Mangu itu tiap pagi. Karena dulu kan enggak berani ngutang ya, Mas, ya. Karena juga masih pelanggan baru sama Bu Heru. Tapi lama-lama, Bu, kan permintaan banyak-banyak terus. Otomatis kan harus dikerjakan dulu, enggak. Bu, enggak, ano itu, Bu. Kalau bayar semua enggak bisa. Mbak, enggak, pokok. Mas, garapan seh, dolen seh, kan enak payulah. Gek bok, bayar. Bu Heru tuh gitu. Alhamdulillah, enggak, Bu. Sampai sekarang masih sama Bu Heru juga supply-nya. Nah, minyaknya udah panas. Ini minyak sawit ya, Bu ya? Iya. Minyak sawit bersih ya, Bu ya? Iya, sawit bening seperti itu. Ini pakainya minyak apa, Bu? Ini kita minyaknya minyak sawit, Mas. Ini berapa kali? Penggorengan sehari itu satu wajan gini sekitar 25 kali sehari. Kalau sekarang, Ibu, mohon maaf, ini sudah sampai berapa produksinya? Kalau produksi itu kan saya ada dua tempat ya, Mas, ya. Di sini sama di Tawangmangu. Kalau yang di sini, itu satu harinya sekitar 4 quintal. Itu 4 quintal. Kalau yang di Tawangmangu itu sekitar 2 quintal. Jadi per hari itu bisa 6 quintal produksi. Jadi sekarang bisa perambangnya ini sudah menyebabkan kehidupannya itu lagi? Iya, Mas. Saya itu tidak pernah mengira. Kehidupan saya bisa jadi seperti itu tidak pernah mengira. Jadi kayak Allah itu kalau mau membalik kehidupan umatnya itu sungguh-sungguh tidak mengira, Mas. Jadi dari saya yang seperti itu sampai seperti ini tidak pernah mengira, Mas. Dari yang tidak punya rumah, sekarang punya rumah, punya kendaraan, punya sawah. Alhamdulillah sekali karena berambang. Alhamdulillah, ya. Alhamdulillah. Bisa beli-beli kayak gini, punya one seperti ini. Tidak nyangka. Dulu itu saya itu jualan itu, Mas. Menteri utang undang lunas, utang undang lunas, utang undang lunas. Gitu, Mas. Apa ada orang-orang yang nanti sirik yang menuju pakai-pakai itu? Itu pas dulu baru awal-awal saya mau bikin rumah itu, Mas. Oh, gududulan berambang goreng. Oh, iso. Gak yomah. Iso tuh ku montor. Mestilah mungkin orang nanggung opo-opo. Mesti nanggung opo-opo. Gitu. Tapi, ya, memang saya, apa adanya saya itu, ya, Mas. Pembeli itu, pembeli reseller itu semua tamu itu boleh masuk ke belakang. Kayak yang jenian tadi datang, boleh langsung ke belakang. Karena saya memang gak pakai apa-apa. Gitu, jualan. Yus, tojualan. Saya juga pedagang biasa. Kadang rame, kadang sepi. Kalau rame, ya, Alhamdulillah. Seperti itu, kalau sepi, kadang-kadang sehari cuman dapat, apa? Cuman habis 200-300 toples itu juga sering. Gitu. Kalau cobaan, ya, mungkin. Atau menguji iman saya, bakti saya sama orang tua, gitu juga bisa. Pertama, untung itu tak buat itu apa? Tak buat bayari utang. Setelah utang lunas, kan, saya terus nabung, nabung, nabung terus. Cita-cita saya ingin punya rumah. Nah, setelah terkumpul, itu kan kebetulan orang tua saya terlilihat utang itu. Nah, uang yang mau tak bikin, apa? Bikin rumah itu. Insya Allah, saya buat bayar utang orang tua saya, gitu. Tapi ya, Bismillahirrahmanirrahim, ikhlas nanti mesti Allah kasih yang lebih, gitu. Yang penting, orang tua saya enggak kepikiran orang tua saya enggak punya tanggungan, gitu loh, mas. Uang saya itu kalau enggak salah dulu sekitar 30 juta, tak buat bayarin utang itu 27 juta. Buat bayar utang orang tua saya. Tapi Alhamdulillah, Allah itu maha kaya, Allah maha adil, Allah maha mengetahui, saya ikhlas lillahi ta'ala, tak kasih orang tua saya. Itu jangka 6 bulan, saya udah bisa bikin rumah. Dari usaha berambang goreng itu, dari restu, doa restu kedua orang tua saya, Alhamdulillah ini di belakang saya ini, bisa kebangun rumah ini. Dari jualan berambang. Kalau saya itu kunci keberanannya, kalau saya itu tekun. Selama tekun, ya kan? Tekun, kedua, berbakti pada orang tua. Ketiga, jangan dengarkan omongan orang yang suka mencaci, suka merendahkan, gitu. Jangan don hanya karena omong-omongan orang. Empat, banyak banget ya mas, ya? Enggak apa-apa. Jangan suka beli hal yang enggak penting. Iya kan? Sebisa mungkin diatur keuangannya. Jadi, kalau pas rame, kita benar-benar kerja. Karena kesempatan kan mas, orderan rame, pas rame-ramenya itu kesempatan kita buat nabung. Jadi, nanti kalau pas ada, namanya usaha kan ada pasang surut, ya tau. Kalau pas surut, kita enggak kelabakan. Juga, satu, kalau punya utang, lunasin dulu utangnya. Udah. Itu nomor satu mas. Orang enggak punya utang itu enak mas. Terus sama kalau udah, udah apa, udah usahanya bagus, keuangan lancar gitu, jangan lupa sama anak buahnya. Karena, gitu, Alhamdulillah tiap bulan itu juga ada, enggak ketang sedikit, tiap awal bulan itu ada. Saya itu buat karyawan ada beras, buat karyawan gitu, tiap lebaran juga ada bonus-bonus gitu. Pokoknya jangan lupa sama yang, apa, membantu kita. Saya itu cita-cita nanti, ya, saya itu maunya umroh, tapi sama kedua orang tua saya. Alhamdulillah biaya ada, tapi orang tua saya belum mau minta doanya supaya orang tua saya itu mau ikut ibadah. Jadi, cita-cita saya itu, saya umroh sama kedua orang tua saya, saya sama, nyumbang, nyumbang, apa, senilai, apa ya, senilai biaya umroh itu untuk kedua almarhumah pertua saya. Karena, karena selama saya sukses, almarhumah sudah tidak bisa menikmati, tidak bisa menikmati kesuksesan anak-anaknya. Semoga almarhumah berdua, ibu mertua saya, insyaallah khusus khatimah, ya, enggak nah, itu cita-cita saya, mas. Terima kasih telah menonton!